Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Jordan minta dan Habib mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Khairul Fahmi Begitupun dengan Badrol dan Stuart Wilkin Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-12, Liri dan mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas minstar gawang Dan pada menit ke-28, Kastanhera berhasil mencetak gol Dan membawa sahabat FC unggul 1-0 untuk sementara atas Terengganu Pada menit ke-32, Omid Najari mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang Dan pada menit ke-37, Darren Luke berhasil mencetak gol Dan membawa sahabat FC unggul 2-0 untuk sementara atas Terengganu Dan pada menit ke-45, Sonny Norde berhasil mencetak gol Dan memperkecil kedudukan menjadi 2-1 Kedudukan 2-1 untuk sahabat FC pun bertahan Hingga peluit akhir babak pertama Pada babak kedua, tepat di menit ke-48, Dominic Tan mendapatkan peluang Namun bola sundulannya masih mengenai minstar gawang Dan pada menit ke-55, Omid Najari mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Dan pada menit ke-77, Jordan minta yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Khairul Fahmi Terima kasih telah menonton!